Intro Halo kan semuanya Di dalam dunia pertarungan Jepang pastinya memiliki petarung-petarung kuat yang selalu dinantikan aksinya oleh para penggemar Akan tetapi, gak cuman berisi karakter-karakter serius dan jago berantem ada juga karakter-karakter unik yang sepertinya pantas untuk memiliki predikat sebagai lord karena kelakuan mereka di dalam film Keberadaan para lord ini pastinya memberikan warna tersendiri di dunia film action fighting Jepang seperti Hack and Law dan Crow Zero sehingga film-film tersebut terasa lebih menarik dengan keberadaan karakter-karakter ini Oke, jadi berikut adalah karakter-karakter yang pantas mendapatkan julukan sebagai lord Yang pertama, Lord Jamuo Mungkin dia adalah lord paling terkenal dalam dunia pergelutan Jepang saat ini Pertama kali tampil di seri Hack and Law Doors episode 0 Lord Jamuo tampil masih dengan rambut klimis berponi Kemudian ketika Lord Jamuo muncul di movie Hack and Law Doors dia berubah gaya rambut menjadi ikal Diperankan oleh Kohei Fukuyama kesan pertama yang ditampilkan Lord Jamuo adalah sebagai murid culun yang tidak punya kemampuan bertarung sama sekali Akan tetapi Hal itu ternyata benar adanya Di sepanjang cerita Hack and Law Doors dia sama sekali tidak berguna dalam pertarungan Bahkan kalau gak salah dia gak pernah melayangkan satu tinju sekalipun dalam sebuah pertarungan Satu-satunya skill Lord Jamuo dalam bertarung adalah dia bisa berkamuflase cosplay menjadi keranjang sampah ketika pertarungan SMA Oya dan Hosen bekerjasama menyerang Kidra walaupun akhirnya skill itu tetap tidak berguna karena Lord Jamuo tetap kena banting Kidra Penampilan terakhir Lord Jamuo juga gak kalah membagongkan di seri Six from Hack and Law Doors Lord Jamuo jadi sasaran empuk Motowaki hingga dihajar sampai babak belur biar Fujio panas dan mau bertarung dengan Motowaki Meskipun Lord Jamuo ini sangat tidak berguna dalam hal bertarung akan tetapi dia adalah tipikal informan handal yang bisa mendapatkan informasi-informasi penting dari dalam maupun di luar SMA Oya Dia berguna dalam merancang strategi dan bisa berbaur dengan orang-orang kuat di sekelilingnya seperti Fujio dan Tsukasa dan hal paling menarik dari Lord Jamuo ini dia bisa menghibur kita semua melalui tingkah kocaknya dalam bertarung buat kalian yang udah kangen melihat aksi Lord Jamuo ini gak usah khawatir karena Lord Jamuo udah dipastiin bakal tampil di film Hack and Law Doors kedua yang akan tayang tahun ini Lord Sabakan Lord Sabakan merupakan salah satu murid Hosen di era sekarang dan tampil di movie Hack and Law Doors diperankan oleh Ryotaro Sakaguchi Lord Sabakan digambarkan sebagai murid yang terlihat lemah tidak pernah terlihat memenangkan suatu pertarungan maupun cerita-cerita backstory sebagai murid tangguh entah apa yang membuat Lord Sabakan ini menjadi salah satu petinggi Hosen dibandingkan dengan anggota Ozawo Hitoshi Lord Sabakan sangat tertinggal jauh dalam hal bertarung hal yang menjadikan Lord Sabakan tidak pelontos dan menjadi petinggi Hosen mungkin karena dia berguna dalam mencari informasi dan sering disuruh-suruh oleh petinggi Hosen lainnya seperti Satsio pemimpin dari Hosen saat ini artinya Lord Sabakan ini tipikalnya sama seperti Lord Jemuo yaitu seorang informan kira-kira kalau Lord Sabakan adu mekanik sama Lord Jemuo siapakah yang menang hal ini bisa saja terjadi karena Lord Sabakan juga udah dipastiin tampil di film High Yellow Doors yang kedua Lord Gotha selanjutnya kita beralih ke seri seri Cross ada salah satu Lord yang paling ngeselin yaitu Lord Gotha diperankan oleh Kazuki Namioka Lord Gotha muncul di film Cross Zero 1 dan 2 sebagai murid Suzuran dan Hosen di scene pertamanya Lord Gotha langsung menantang Serizawa di sebuah lorong dan dia langsung kalah gak berkutik kemudian hal itu kembali dia lakukan di Cross Zero kedua Lord Gotha pindah ke Hosen dan dengan pedenya langsung menantang pemimpin Hosen saat itu yaitu Narumi Taiga namun langsung kena bau gem mentah para murid Hosen lainnya gimana gak bikin kesel Lord Gotha dengan surangnya pernah dua kali ngeluarin pisau buat nusuk lawannya tapi untungnya hal itu selalu bisa digagalkan yang pertama dicegah oleh Narumi Taiga dan yang kedua oleh Tatsuya Bito gak cuman itu dia juga adalah orang yang berani membakar sekolah sebesar Suzuran dan makin membuat perseteruan Suzuran dan Hosen makin panas dari awal Lord Gotha terlihat sebagai karakter pecundang dan ceromboh karakter yang memang dibuat sebagai pembuat masalah dan menambah variasi karakter-karakter yang ada dalam film Cross Zero Lord Makise kalau Lord yang satu ini memang kuat dalam hal bertarung akan tetapi ketika berhadapan dengan cewek dia langsung berubah menjadi sangat lemah diperankan oleh Tsutomu Takahashi Lord Makise selalu tampil dalam film Cross dari Cross Zero Cross Zero 2 dan Cross Explode di awal-awal film Lord Makise Makise diperlihatkan sebagai murid yang cukup tangguh dengan bekas luka di mukanya hingga Genji mencoba cara lain untuk beraliansi dengan Lord Makise ini yaitu dengan mengajaknya berkarauke bareng para cewek akan tetapi hal itu malah membuat petaka Lord Makise langsung tegang dan berkeringat hingga mengeluarkan senyuman mautnya rencana Genji disadari oleh pacarnya dan membuat semuanya jadi berantakan dan Lord Makise akhirnya bisa membuat Genji menangis sangkin lemah syahwatnya Lord Makise bisa saja ngecrut cuma gara-gara diceritain mau diajak ke pijet plus-plus sampai harus ganti celana kemudian di Cross Zero kedua Lord Makise hampir bisa dapat cewek dengan segala rencana dan persiapannya akan tetapi hal itu digagalkan oleh Juta kemudian yang terakhir di Cross Explode Lord Makise terlihat lebih dewasa dan kali ini dia mendekati seorang janda tempat penjualan mobil yang terakhir ada Lord Kepiting beralih ke seri Hight and Low ada sebuah legenda mengenai Lord Kepiting yaitu Kabuto Ijuin Lord Kepiting diberankan oleh Masayu Yagi Lord Kepiting yang merupakan anggota Sanoh Renggokai biasanya bareng sama Kanio yang membuat grup bernama Tateboy Brother jadi sejarah Lord Kepiting berawal ketika Kabuto Ijuin masih SD dalam sebuah kelas gurunya menyuruh Kabuto Ijuin berperan menjadi Kepiting karena mukanya yang kotak dia gak perlu pakai topeng dan akhirnya dibully abis-abisan sama teman-teman kelasnya termasuk Yamato Kobra dan Noboru kemudian dia trauma mendengar kata-kata Kepiting mulai saat itu ketika Kabuto mendengar kata Kepiting dia langsung ngamuk hingga akhirnya kata Kepiting seolah menjadi kata terlarang di area Sanoh Renggokai selain di buff ketika mendengar kata Kepiting dia juga punya skill lain yaitu main suling dan ngedance bareng Kanio ketika tampil di film DC From High and Low Oke jadi itu dia beberapa karakter-karakter dalam dunia pergelutan Jepang yang bisa disebut sebagai Lord jadi mana Lord andalan kalian bisa kalian tulis di kolom komentar Terima kasih yang udah nonton videonya jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya Sampai